Hadiah sebesar 500 ribu rupiah akan diberikan jajaran Sat Lantas Porles Cianjur bagi masyarakat yang berhasil menangkap dan melaporkan calo. Baik oknum polisi ataupun pemohon SIM yang nakal bisa dilaporkan. Sayembaras sengaja digelar Porles Cianjur guna memberantas praktek percaloan serta menekan angka kecelakaan. Sampai saat ini Alhamdulillah belum ada. Kita harapkan juga ini memberikan efek jerah pada masyarakat dan takut untuk menjadi calo. Oknum-oknum juga kita harapkan tidak ada yang bermain lagi dalam proses pembuatan SIM ini sehingga masyarakat yang memproles SIM bisa kita uji keterampilan dan kemampuannya sehingga tidak terjadi kecelakaan. Masyarakat pun menyambut baik sayembarah ini. Kalau memang pelanggaran ya masyarakat perlu ikut partisipasi untuk kebaikan. Sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2010, pembuatan SIM C baru sebesar 100 ribu rupiah dan untuk SIM A, B1 dan B2 sebesar 120 ribu rupiah. Dalam sayembarah ini, masyarakat bisa melaporkannya melalui nomor telepon yang disediakan atau melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, dan lain. Untuk keamanan identitas pelapor akan dirahasiakan petugas sehingga siapapun dapat mengikuti sayembarah ini. Mugi Satria melaporkan untuk NET.